Halo semuanya, kembali lagi di Floridanif ya Kali ini kita mau membandingkan antara kedua motor yang kurang lebih mirip-mirip dan pasti banyak orang yang pengen tau mana sih yang lebih baik diantara dua motor ini Yang pertama, di sebelah kanan kita ada Honda Stylo atau Stilo dan sebelah kiri, ini ada Yamaha Grand Villano Nah, ini jarak bermunculannya itu nggak lama ya ini belum sampai setahun udah keluar yang versi Hondanya dan sebagai perbandingan lagi buat dimensi gue taruh itu tuh, ada Vespa Primavera harusnya Vespa Sprint sih, karena sama-sama lampunya kotak kan nah, cuma karena Vespa Sprint nggak ada kita pakai Vespa Primavera yang Prep Studio nah, ini motor harganya 27,3 dan 27,8 tergantung kalian beli yang varian connected atau yang non-connected dan untuk Villano, itu nggak ada yang varian ABS-nya jadi semuanya ya begini-begini aja dan untuk varian Stylo, itu ada dua ada yang ABS, sama ada yang biasa yang biasa, itu nggak cuma di anti-lock braking sistemnya aja yang absen tapi di bagian belakangnya, dia juga nggak dilengkapi dengan pengerepan cakram jadi belakangnya dia masih pakai tromol tapi secara kelengkapan, sama-sama udah pakai keyless juga sama kayak di sini, jadi bener-bener kayaknya Honda ada ingin membunuh Grand Villano dengan mesin 160cc-nya yes, Grand Villano mesinnya cuma 125cc aja dan konfigurasi rangkanya ini kurang lebih mirip kayak punya Yamaha Frigo dan Honda Stylo, ini secara rangka, ini sama kayak punya Vario, Beat, Genio, Scoopy yang sama-sama pakai e-shaft kita lihat dari depan ya jadi sebenarnya kalau kita lihat dari depan kedua motor ini tuh, ada yang bilang ini kayaknya Honda Stylo itu banget banget di depannya nggak kayak Villano yang gagah depannya tinggi gitu ya tapi pas kita sandingkan sebenarnya, dia tuh sama Villano itu lebih tinggi sedikit aja tapi nggak setinggi punyanya Vespa yang membuat Stylo itu kesana jadi kurang tinggi itu karena dia tembak depannya tuh terlalu lebar sedangkan punya Villano itu dibikin lebih pipih makanya kelihatan lebih tegak, lebih tinggi dan lebih gagah gitu dia tuh tegak gitu kalau ini masih agak dibikin miring, aerodinamis gitu ya dan Honda Stylo, dia nggak punya dasi kayak Vespa-Vespa atau Grand Villano jadi di bagian sininya tuh nggak ada dasinya cuma dibikin begini aja dan bagian bawahnya sini, ini yang ngebuat dia kesannya tuh makin pendek lagi nih tembak depannya padahal kalau misalkan ini nggak ada dibikin pipih lagi, dikasih model dasi gua rasa ini bakal jadi ganteng juga ditambah, dia ada kesentuhan modern disini yang membuatnya jadi kurang klasik ya disini dia punya lampu ya lampu sen sama LED DRL tapi bentuknya itu terlalu modern sedangkan si Villano ini lebih kayak Vespa meskipun lebih terlalu mirip ya cuma menurut gua, bentuk dasi depannya gua lebih suka sih yang gua nggak suka dari Grand Villano itu di lampu depannya yang lampu depannya itu bentuknya kayak logo Superman ya harusnya dia dibikin, ini kayak Vespa eh bukan Vespa, Piaggio Liberty kalau nggak salah ya mirip kayak gitu depannya nah kalau ini dibikin mirip kayak Vespa Sprint dibikin kotak dan kalau kita lihat sebenarnya ini kepalanya sama-sama gede cuma punyanya si Stylo ini kayak lebih ke depan gitu ya lebih menjorok bagian sini gede banget ingatkan gua sama Lambreta atau Skomadi kalau yang ini, ini kelihatan lebih normal sih padahal kalau kita lihat tuh ya tingginya hampir sama Villano lebih tinggi sedikit cuma rasanya kayak si Stylo itu bantet banget karena design bodinya sih beda ya kalau Vespa ya Vespa tuh kurus tinggi adidasinya padu padannya pas gitu loh dan kalian bisa lihat ini ketiga motor semuanya pakai pelek itu 12 inci sama cuma kalau dilihat ternyata Vespa itu bannya paling tipis dan bannya si Stylo ini tebal sekali ya kita lihat tuh dia pakai IRC Mobi City halo Youtube sabar datang di channel Mobi City 110-90 R12 nah di satu sisi Villano kelihatan lebih kurus karena emang dia pakai ban ukurannya lebih kecil mana tadi ukurannya ya nah ini 110-70 R12 dan dia pakai ban dan lop namanya Scoot Smart sekarang kita nyalakan keduanya ya lampunya kita lihat seperti apa kalau Villano gue suka di tengah disini ada lampu yang nyala ya keren ya kalau Stylo nyalanya di bagian sininya nih gak jelek juga sih cuma kurang cocok aja dengan desain klasiknya sama lampu depannya gue lebih suka punyanya Stylo dibandingkan dengan Villano kalau dari depan kalian lebih suka yang mana Stylo atau Grand Villano coba komen di bawah di depan sini juga dia gak ada logo sama sekali kecuali stiker Honda di sini Yamaha dia punya emblem dan ini emblem Grand Villano warna hitam full jadi kebetulan yang warna merah ya merahnya itu dia bukan metalik ini merahnya merah apa ya ini merahnya tuh kayak merah cabai ya bukan merah metalik jadi kalau dibandingkan dengan Stylo ini cat kita kasih lampu dia gak ada gemerlapnya gitu dia catnya mengkilap tapi gak ada gemerlapnya yang ini wah ini catnya keren banget tuh lihat tuh wih ada glitter-gliternya tapi secara quality catnya bagusannya maha yang di sini kan halus nih bagus ya tapi di bagian sini tuh yang ini kulit jeruk jelek tuh ini kelihatannya kulit jeruknya ya di sini ya tapi bagian sini nya bagus dan seperti yang gue bilang ram depannya sudah anti-lock braking system yang ini belum pake anti-lock braking system dan kalau kita liat ke ininya lampunya ada tulisannya Honda warna hitam di sini ya kalau Yamaha ada tulisan Grand Villano di sini tapi kalau kita liat secara detail gue lebih megang si Grand Villano sih kelihatan lebih kresi tulisannya dibandingkan dengan tulisannya Honda oke sekarang ke bagian samping aduh ke bagian sini ya bisa kita liat speedometer antara Grand Villano sama si Stylo itu beda kita mulai dari Grand Villano dulu deh jadi kalau Grand Villano itu tuh dibagi dua cluster ya ada yang atas dan ada yang di bawah yang di atas ini layar Optitron yang bawahnya itu layar LCD yang bener-bener tampilannya itu kayak handphone gitu ya cuma gak gitu gede yang di bawah yang di atas ini sederhana ya dan kalau kita liat tuh ini full color ya jadi bisa keliatan ada warna-warna nya ada biru nya kalau misalnya kita jalan nanti dia ada goyang-goyang nya ini ada fuel economy on demand nya sama di sebelah kiri itu ada biru-biru nya juga jadi keliatan bawahnya itu layar bagus meskipun gak terlalu besar tombolnya cuma satu ada di sini ya buat ganti-ganti MID nya di tengah dan untuk kecepatan dan lain-lain ada di bagian atas jadi dibikin dua cluster dan ini besar sekali gede bener-bener dibikin kayak Vespa-Vespaan terus untuk bagian sini juga tombolnya banyak ya termasuk ada Hazard ya di bagian sini ada Hebeam sama Lobbym nya dan pegangannya itu warna hitam termasuk sama remnya itu juga pakai warna hitam doff seperti ini nah sedangkan di sini satunya ada Honda Stylo dimana batoknya itu gak dibikin full color sampai ke bagian kanan kiri yang kanan kiri ini masih dibikin warna hitam doff ya terus ini speedometernya gak segede itu sebenarnya cuma karena batoknya besar sekali silver-silvernya ini dibikin besar tulisan Stylo di sini kesannya jadi kayak besar ya ini kita nyalain layarnya gak selengkap Pilano ya terutama dari itu kan dia punya dua layar atas bawah ya ini layarnya Optitron biasa ada select di sini buat ganti informasi DM ID sama di sebelah kanan untuk set ya mungkin untuk ganti jam dan beberapa informasi di dalamnya terus sebelah kanan sama ada auto start-stop tapi dia gak ada hazardnya seperti Grand Villano di sebelah kiri seperti biasa Honda dan Yamaha itu kebalik lampu sennya itu di bawah klaskonnya di bagian tengah klaskonnya di bagian tengah terus untuk spion spionnya si Stylo ini lebih kecil dan spionnya si Villano ini lebih besar dengan full chrome kalau yang ini dibikin warna hijau jadi bukan chrome tapi warna hijau kalian lebih suka mana kalau gue lebih suka spionnya si Villano sih lebih kelihatan elegan sama kalau untuk hand dripnya gue lebih suka punyanya si Honda Stylo yang warna coklat sama dipegang itu lebih enak tapi bagian ini remnya dia warnanya silver jadi gak rasa spesial ya dan untuk pengreman seperti biasa Honda biasanya lebih unggul dibandingkan dengan Yamaha untuk pengreman cuma unggulnya itu bukan unggul yang wah gitu sih ini lebih kayak normal yang itu agak kurang aja nah untuk storage ya disini ada tempat naro minum ada hook di bagian sini buat bawa barang disini ada lagi dan ada keylessnya menurut gue keylessnya masih mahalan punyanya si Green Villano ya ini kurang mewah gitu dipegang cuman kalau punya Honda yang gue suka itu dia dikasih kunci 2 bukan dikasih 1 terus kalau misalkan ada masalah kita tinggal buka backdoor dari sebelah kanan Yamaha itu kunci cuma dikasih 1 yang wireless yang keyless cuma dikasih 1 sisanya ya begitulah terus kalau mau nyolok listrik ada di bagian sini dan HPnya bisa ditaruh sebelah kiri kalau buat kepraktisan dia lebih mewah dan lebih bagus dibandingkan dengan Green Villano tapi ya di bawah deck sini memang Green Villano kalah ya cuma ada satu tempat sama ini tempat buat ngecas HPnya jelek dan dia nggak dikasih itu loh nggak dikasih langsung colok USB dia masih pakai adapter lagi nah tapi dia punya tanky di bagian depan ini yang super praktis gue di Yamaha Frigo itu kepake banget ya tapi karena dia punya tanky di depan dan ya pastinya special limited ya dia cuma 4,4 liter sedangkan si Stylo itu sampai 5 liter jadi bedanya sekitar 0,6 liter lumayan sih kalau Vario 5,5 ya ini 5 liter beda 0,5 liter ya pokoknya dari sini seperti itu ya terus dia ada fitur connectednya yang sebenarnya kalau buat gue nggak begitu kepake dan connectednya ini sebaiknya dilepas aja karena bikin aki jadi suak nah terus ke bagian bawah untuk decknya Villano itu punya deck yang lebih besar dibandingkan dengan Stylo terus kita buka di sini dia kayaknya nggak ada tempat buat aki ya karena punya Stylo itu dibikin agak tebel decknya karena dia ada aki di bagian sini sekarang kita buka open sit nah ini yang gue bilang nih gara-gara dia punya tanki di depan bagasinya jauh lebih besar sih Grand Villano ini gede banget udah gede kita dikasih lampu jadi kalau kita mau cari barang itu lebih gampang dan bagian sini tuh lihat tuh rapih bener-bener motor yang ideal buat ibu-ibu belanja jadi kita nggak perlu takut barang bawahan itu bakal kemana-mana cukup taruh di bawah aja udah ini besar sekali dan di bagian sini ada tempat aki-nya ya dimana kalau misalkan Honda itu di bawah sebenarnya itu plus minus ya kalau misalkan aki taruh di WDX depan itu udah sama-sama waterproof yang nggak bakalan bisa corslet cuman kalau aki di taruh deck depan dia tuh jadi lebih tinggi decknya dan kalau di sini itu kalau akinya suak agak ribet karena mesti colokin kunci kunci manualnya dan kunci manualnya tuh ada di bagian nah disini nih di sebelah kanan sini mesti dicopot dulu karetnya habis itu baru kita colokin dan biasanya ini karetnya suka lepas ya terus karena banyak lumpur dan semacamnya akhirnya macet sudah kejadian di frigo saya di satu sisi untuk stylo bagasinya nggak terlalu besar dan sepertinya ini nggak bisa masuk helm dan disini ada tempat buat ngisi air radiator karena dia mesinnya 160 cc dengan radiator sedangkan yang ini 125 cc belum pakai liquid cooling masih pakai air cool ya oke ini sih bagasi kede banget sih makanya gue pakai frigo tuh karena butuh bagasinya bagasinya lega sekali ini ke belakang ya banyak yang mengeluh karena si stylo ini punya bentuk knalpot yang jelek dan lurus gitu kalau lihat silano sebenarnya sama cuman jadi masalah bukan knalpotnya menurut gue tapi stylo itu punya desain belakang disini kurang gemuk yang disini tuh lebih gemuk cuman tetap masih keliatan sih coba nih ini nafespa yang super gemuk disininya ya jarak antara kenapa kesini tuh sedikit gitu jadi dilihatnya tuh pas tuh lihat tuh ya ini juga gede sih cuman gak segede punyanya nih si stylo gede banget jadi disini tuh kayak kosong kosong tuh jauh banget tuh ya terus keliatannya kayak kegedean jadinya terus kalau kita nyalain lampunya belakang nah lihat tuh lampunya stylo keren sih dia bentuknya bagus ya yang ini juga gak jelek dia bentuknya mengingatkan gue sama logo koiniksek kurang lebih mirip ada garis-garisnya lagi di bagian sininya lampu sennya dia disini kalau kita nyalain nah dia masih pake bohlam by the way kalau si stylo sudah pake LED ya dia gak ada bohlam sama sekali dia masih keliatan nih dari sini ada titik yang nyala dia masih pake bohlam dan sparkboardnya ya kita liat ya jadi si Villano sparkboardnya tuh rata eh gari agak kekiri sedikit nah yang ini ya ini lebih keliatan sih miringnya ya jadi emang buat quality honda di belakang ini agak kurang ya cuma di stylo ini gue sih gak ada komplain komplain gue cuma ya sparkboard agak miring dikit catnya agak kulit jeruk sedikit sisanya sih gue gak nemu yang aneh-aneh bahkan dipake jalan dia gak bunyi-bunyi karena sekelas Vespa aja bodinya bunyi-bunyi soalnya tuh kita dudukin bunyi-bunyi tapi kedua motor ini gak ada bunyi-bunyi aneh sih pas kita jalan gue mati mesin ngawatin jalan jelek suspensinya bisa bermain dengan cukup apik nah untuk posisi duduknya ya kalau di Grand Villano disini gue lebih suka posisi duduknya Grand Villano sih decknya lebih ke bawah sedikit tangannya lebih ke atas dan kalau kita nah turunin dia emang lebih tinggi dibandingkan dengan stylo makanya kalau kaki dua-duanya itu agak sedikit jinjit sama decknya tuh gak selebar punya stylo jadi kaki kita tuh gak bakalan nempel begini nah cuman kalau mungkin untuk jarak jauh sepertinya lebih nyaman stylo soalnya pantat kita tuh gak tertumpang lebar gitu dia lebih tipis ya bagian yang terkena pantat kita dan untuk kursi belakangnya bagus ya footstepnya ini lebar sih belakangnya lebar dan tengahnya ini lebar banget ternyata jadi kalau misalkan untuk jarak jauh sepertinya ini cukup nyaman dan joknya juga lebih empuk dibandingkan pengunyanya Honda nah terus juga dia desainnya itu seperti ini ya jadi ada garis-garisnya ada jahit-jahitannya dawarnya coklat dibikin elegan dengan tulisan Grand Villano yang besar disini dan ini bordir loh tebel nah sedangkan Honda dia lebih simple tapi gue suka banget sama motifnya ya motifnya tuh kayak kulit mahal kalau dilihat dari jauh tapi pasti pegang dia tuh ada kasar-kasarnya ya jauh sih dari motif kulit sih tapi karena dia kasar kalau kita pakai itu gak bakal geser-geser gitu loh nah kalau untuk posiduknya stangnya agak sedikit turun padahal kalau misalkan kita beginiin tuh ini stang tuh mirip banget ya cuma karena posiduknya lebih rendah ininya lebih tinggi gitu ini kalau tingginya mungkin 190 bisa mentok nih ke depan kalau Villano lebih lega nah kalau kita turunin set ya aduh nah ini kaki kita tuh emang dipaksa lebih ngelebar karena juga karena juga ini lebih gede ya sama ini lebih gampang buat kena nih kalau misalkan kita lagi turunin ke bawah dan ini bisa bikin celana kita kotor jadi kalau untuk posisi duduk ya kan pas lagi macet gitu ya kalau kalian orang yang 170 cm ke atas ya mungkin kalian akan lebih suka Villano tapi kalau untuk yang 170 cm ke bawah mungkin kalian akan lebih suka stylo kita duduk belakang dan ya kursinya lebih keras punyanya Honda dan untuk belakangnya itu lebih lebar punyanya Villano jadi kalau untuk belakang mungkin akan lebih nyaman pakai Villano dibandingkan dengan ini cuma kenapa 125 ya kenapa nggak dibikin 155 ya oke sekarang kita coba starter mana yang lebih halus diantara kedua motor ini ya halus sekali ini ini lebih halus jadi suaranya lebih halus punya Villano starternya sama-sama halus tapi lebih halus sedikit punyanya Villano ya getarannya lebih kerasa punyanya stylo cuma kalau udah jalan udah sama-sama halus mesinnya dan suara mesinnya pun juga lebih berisik punyanya vario eh vario stylo 160 tenaga mesin jelas ini perbandingannya disini nanti kita akan coba jalan mana diantara kedua motor ini yang lebih cepat akselerasinya ya udah tau sih siapa kira-kira ya oke let's go oke ini kita mau coba dulu ya kira-kira berat lu berapa mat? gua 83 ya ya beda sedikit lah beda 20 kilo kita mau coba nanti kita gantian ini mesin 125 standar yang itu 160 standar kita coba untuk tarikan pendek ini ini saya menang satu dua tiga udah jauh banget dari startnya jauh ya jauh ya jauh yang ini masih ada rasa beratnya di awal kalau stylo itu enteng kus gitu kayak ada motor-motor listriknya dikit gak sih? iya yuk kita tuker ya sekarang gak satu dua tiga jauh banget jauh banget jauh ya bahkan gua ngerasa ya masih di tes ulang sih sebentar ini kayaknya sama varian 160 kencangan ini deh soalnya dia bannya sama peraknya lebih kecil 12 inci bukan 14 jadi muternya lebih cepet dia so far sih kalau misalkan kita ngomongin performance ya beda kelas sih ya ini 160 yang itu 125 cuma gimana rasanya pas dipake kestabilan kelincahannya dan pas kita pake di jalan-jalan berlubang gitu ya jadi antara vilano sama honda stylo itu perbedaan rangkanya itu keliatan yang ini rangkanya esaf yang itu rangkanya rangka ya bisa dibilang tubular lah ya lebih kuat sih soalnya katanya kan yang esaf itu gua udah buktikan juga sih emang ada karatnya cuma yang 2024 ini katanya sudah di improve dan dikasih garansi rangka 5 tahun ya ini baru pertama kali sih ada garansi rangka sih di motor sih sebelumnya gak ada kan ya nah nanti emang kita mau coba bongkar kita liat langsung gimana rangkanya apa bagus atau enggak dan kawan-kawannya apakah beda atau sama sama yang model lama ketebalan dan kawan-kawannya ya cuma satu hal yang gua rasain ketika bawa motor ini eh honda stylo itu dipakenya lebih lincah lebih enak dan lebih set-set pas ini ya karena emang efek rangka esafnya juga sih rangka esaf di luar dari kekuatan dan ketipisannya ya secara struktural itu bagus banget dia rigid ya karena dia lempeng begitu kan jadi gak gampang goyang ya bukan besi ditekuk gitu kalau besi ditekuk itu masih gampang goyang ya ya ini bener-bener rigid bagus dan untuk suspensi sebenarnya antara motor vilano sama ini 11-12 entah kenapa vilano itu dengan basis yang sama dengan yamaha frigo kok yamaha frigo gua tuh lebih enak lebih empuk dibandingkan dengan vilano itu gua gak ngerti tuh kayaknya shock breaker segala macam sama pengaruh band yang lebih tebel ya motor ini kurang lebih mirip-mirip cuma lebih empuk sedikit dibandingkan dengan vilano oke jadi kalau kita ngomongin riding experience sebenarnya gak terlalu beda jauh ya cuma yang ini lebih lincah yang gitu lebih stabil aja lebih rasanya gede tinggi gitu kita pas tuduh ya jadi kesimpulannya diantara kedua motor ini mana yang paling worth it ya ya sebenarnya gua bisa bilang dengan mudah ya honda style lo paling worth it lah gimana enggak cc nya 160 cc kelasnya juga rasanya pasti ditarik beda dibandingkan dengan grand vilano cuman kalau grand vilano dikasih mesti 155 nya lexi terus dikasih rem cakram belakang dan abs hmm kayaknya persaingannya lebih seru gitu ya tapi kalau sama-sama 27 juta kalian pilih mana mesin yang lebih besar atau bagasi yang lebih besar coba komen di bawah seri danif sampai jumpa di vlog berikutnya buat temen-temen yang udah punya honda style lo dan grand vilano coba komen di bawah seperti apa rasanya dan puas gak sama motornya bye bye